Halo bun, yuk simak 5 kebiasaan salah yang menyebabkan anak lakukan gerak tutup mulut Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Gerak tutup mulut atau GTM merupakan hal yang sering terjadi pada bayi saat masa-masa MPAC Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab anak melakukan gerak tutup mulut Anak yang melakukan GTM dalam jangka panjang pasti berpengaruh pada kecukupan nutrisinya Hal ini akan terlihat jika anak melakukan GTM selama 6 bulan Meski begitu, sebaiknya jangan tunggu sampai 6 bulan ya bun Sebaiknya bunda bisa mencegah beberapa kebiasaan salah yang bisa menyebabkan anak menjadi susah makan berikut ini Yang pertama, orang tua merusak aturan pemberian makan Menurut dokter Ariono, GTM erat kaitannya dengan kesulitan makan Misalnya, ketika anak masih aktif menyusu dan mengalami GTM Orang tua bisa saja tanpa sadar merusak aturan pemberian makan Yang kedua, orang tua tidak faham fungsi peran dalam pemberian makan pada anak Bunda harus mengerti bahwa orang tua atau pengasuh memiliki tugas masing-masing Sementara itu, proses makan ini melibatkan interaksi antara si pemberi makan dan si penerima Anak yang menentukan seberapa banyak mereka akan makan dan kapan mereka mau makan Sedangkan bunda atau pengasuh bertugas sebagai pemberi makan Yang ketiga, menu yang disesuaikan oleh selera orang tua Penelitian menunjukkan selera makan orang tua berpengaruh pada menu yang disajikan ke anak Hal ini tentu bisa menurutkan selera makan anak Sebaiknya, orang tua juga memahami selera makan anak Bisa jadi, selera makan anak sangat berbeda dengan ayah dan bunda Kata dokter Ariono, kesukaan makanan anak bukan dari perspektif orang tua Baik orang tua ataupun anak punya food prevensi masing-masing Jadi, belum tentu saat bunda suka ayam goreng, si kecil akan menyukai makan yang sama Yang keempat, memaksa anak untuk makan Saat melakukan aktivitas makan, bunda tidak bisa memaksa anak untuk terus makan dengan lahap Biarkan anak makan dengan sendirinya Anak tidak boleh dipaksa untuk mau makan sendiri Jadi, lebih baik orang tua tidak memaksa Apalagi jika sudah menunjukkan tidak mau makan Seperti menutup mulut, menoleh, mengalihkan kepala dan menangis Papar dari dokter Ariono Yang kelima, tidak mengenalkan makanan baru Bunda termasuk orang tua yang sibuk untuk menyiapkan makanan atau emperasi untuk anak Akhirnya, menu makan anak hanya itu-itu saja dan terus mengulang dari hari ke hari Hal ini bisa menyebabkan anak melakukan GTM karena mereka merasa bosan Jadi, sebaiknya jangan pernah menyerah untuk terus mengenalkan makanan baru kepada si kecil Nah, bun, itulah 5 kebiasaan salah yang menyebabkan anak lakukan GTM Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa belai di website resmi www.madu369.com Atau whatsapp admin pada nomor tertera Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan, semoga sehat selalu Untuk putera dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah